Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini aku masih lagi-lagi pengen ngasih rekomendasi film, tapi nggak Netflix. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton, tonton dulu rekomendasi series Netflix. Nah di video kali ini aku bakal ngasih tau rekomendasi-rekomendasi film apa yang sedikit banyaknya kalian bisa belajar bisnis dari film-film yang aku sebutin di sini. Oke, yang pertama adalah The Wolf of Wall Street. Jadi film ini ngeritain tentang si Jordan Bell 14 yang diperanin sama Leonardo DiCaprio. Mungkin udah banyak sih yang udah nonton film ini. Film rekomendasi aku yang selanjutnya itu yang bener-bener gitu, maksudnya pembisnis yang bener-bener. Kalau yang di film ini tidak untuk ditiru dalam beberapa hal, ini harus diikat ya. Teman-teman bisa belajar tentang bagaimana bernegosiasi dengan orang, bagaimana membentuk sebuah tim dan sebuah perusahaan gitu. Jadi si Jordan Bell 14 ini dia seorang broker, tapi dengan cara yang menipu, menyuap dan lain sebagainya gitu. Ya dia kaya, tapi pada akhirnya dia dikejar-kejar sama FBI, polisi dan lain sebagainya, rumah tangga yang rusak dan lain sebagainya. Nah, film ini based on the story. Jadi, orangnya ada di Jordan Bell 14. Buat teman-teman yang pengen tau dulu, misalkan kayak gak pengen nonton filmnya dulu deh, pengen tau siapa Jordan Bell 14, juga bisa search di Youtube. Juga udah ada beberapa dokumenter yang dibuat dan ngangkat tentang si Jordan Bell 14 ini. Salah satunya dibikin sama Vice. Jadi The Wolf of Wall Street, jadi pilihan rekomendasi film pertama di video kali ini. Yang kedua ada The Pursuit of Happiness. Jadi The Pursuit of Happiness ini diperanin sama Will Smith yang dia yang ceritain tentang Christopher Garten. Siapa Christopher Garten, jadi dia tuh seorang salesman gitu. Dia ngejual barang-barang kesehatan. Cuman, gak langsung kejual gitu. Jadi kayak dari sepanjang film itu, dia beli produk kesehatan itu. Terus dia coba untuk dua jual ke dokter, tapi ternyata susah laku gitu. Di sepanjang film, dia punya anak yang diperanin sama Jordan Smith itu. Dia juga seorang istri. Kehidupan mereka gak mulus semulus yang kita kira. Jadi, barangnya susah laku dan lain sebagainya gitu. Keuangan mereka terus menipis, sampai pada akhirnya dia harus kayak menginap di WC. Bahkan di WC stasiun, dia tidur di sana sama si anaknya. Jadi, merasa adalga banget sih sebagai seorang ayah. Yang bisa kita ambil, ya jelas kegigihan dia seorang penjual gitu. Bagaimana dia bisa menjual barang yang dia punya ke masyarakat. Gitulah. Film selanjutnya ada The Billionaire. Jadi, ini film juga udah banyak banget ditonton pasti sama temen-temen. Karena aku nonton ini pun pas masih SMA kalau gak salah. Jadi, The Billionaire ini nyeritain tentang top. Yaitu dia adalah seorang founder tau kain. Tau kainoi. Jadi, tau kainoi itu adalah cemilan rumput laut. Mungkin temen-temen yang suka nyemil juga pasti udah pernah sih ngerasain atau beli tau kainin di minimarket gitu. Nah, jadi top ini tuh dia adalah seorang wirausaha yang awalnya dia kayak ngejual ekip-equip game gitu. Kalau misalnya temen-temen main game RPG yang harus punya baju atau senjata gitu buat nilang monster-monster. Nah, dia jualin tuh ke player-player lain secara real money trading atau RMT gitu. Nah, disitu dia nemuin bahwa ternyata berjualan itu asik. Terus, disitu dia sampai bisa beli mobi dan lain sebagainya. Cuman kayak dia pengen ngerasain bidang yang lain. Karena jualan e-game gak didukung sama orang tua dan lain sebagainya gitu. Dia berusaha untuk jual DVD awalnya. Terus, ternyata DVD-nya ditipu. Terus, dia jualan lagi yang lain yaitu kacang goreng. Lalu, ternyata omsetnya menurun karena dia gak tau. Dan bikin kacangnya enak juga dia gak tau kayak gimana. Lalu, pada akhirnya dia udah habis banyak dan lain sebagainya. Lahirlah produk rumput laut ini. Dengan cerita-cerita dia kayak gitu, ini jadi film yang aku rekomendasiin buat temen-temen yang pengen coba bisnis sih. Jatuh bangunnya, kalian harus siap. Tapi pada akhirnya, kalau kalian konsisten, kalian bisa nyampe ke titik yang kalian pengenin sih. Cuman, bagaimana dia sampai proses menemukan rumput laut yang enak, itu temen-temen langsung tonton aja di The Billionaire. Film selanjutnya ada The Founder. Beritain tentang bisnis franchise yang ada di banyak di kota-kota kalian, yaitu McDonald's. Jadi, dengan protagonis yang namanya Ray Kroc. Jadi, Ray Kroc ini tuh dia kayak seorang salesman gitu. Awalnya dia bukan part of McDonald's, tapi dia kayak salesman, alat-alat milkshake gitu. Dia tawarin dari satu restoran ke restoran lain, terus dia banyak banget kan. Nolak dia gitu. Kayak dia penjual yang kadang laku, kadang enggak gitu. Sampai pada akhirnya, dia kaget karena ada satu restoran bernama McDonald's yang mesen alat milkshake dia sebanyak 6 biji. Kayak dia cross-check beberapa kali, ini bener nggak sih? Mesen alat milkshake 6 biji gitu, dimana satu aja susah kejual gitu pada saat itu. Pas dia dateng, ternyata yang punya itu adik kakak namanya, namanya McAndy. Jadi, dia buat sistem dimana makanan bisa nyampe selama 30 detik setelah makanan itu dipesan. Biasanya kalian kalau ke McDonald's, mesen apa sih kan paling burger kentang sama cola aja kan. Nah, ketika kamu misalkan mesen itu, itu 30 detik langsung jadi ting. Kayak cepet banget sih pada saat itu. Dimana pada saat itu, bisnis makanan tuh banyak yang bangkut gara-gara pelayanannya lama lah, suka salah, menu lah, dan sebagainya lah. McDonald's ini, dia bikin sebuah sistem dimana itu semua dihilangkan gitu. Lalu setelah dia melihat sistem yang ini kayaknya bisa jadi sebuah franchise gitu, jadi kayaknya ini nggak bisa dia bisa di tempat ini doang. Dia nawarin ke si McAndy gitu buat yaudah kita bikin ini franchise, jadi franchise kayak kita ini harus bikin ini jadi banyak banget sih di seluruh dunia. Itu yang pertama ditawarkan oleh si Kroking. Teman-teman yang misalkan mau bikin bisnis franchise, entah itu misalkan kopi, entah itu franchise ayam, tepung, atau apa gitu. Kayaknya teman-teman harus coba noto dulu di Founder, karena disini ada sedikit banyaknya. Kalian bisa nyomot kegagalan dari franchise terbesar di dunia, yaitu McDonald's ini. I had to have it. You don't have it. You sure about that? Film setnya adalah film Seth, jadi film Seth ini masih berkutat dengan bisnis kuliner gitu, ya jelas lah orang judulnya Seth. Nah dia ngeritain tentang seorang koki di sebuah restoran gitu, kayaknya udah pangkat, kalau misalnya pangkatnya udah tinggilan kepala dapur mungkin ya. Sekali waktu restoran itu udah kedatangan soalnya kritikus makanan gitu, terus ketika pas dicobain gitu, ternyata dia nggak suka gitu sama makanannya. Pertamanya dia kayak jadi sebel gitu sama kritikusnya gitu, kayak kok dia bisa-bisanya bilang nggak enak gitu. Terus langkah yang dia lakukan adalah dia keluar dari restoran itu untuk membuat sebuah makanan sendiri gitu. Maksudnya kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia nggak bisa buat eksplor rasa itu di restoran itu gitu. Makanya dia keluar dari zona nyaman dia buat bikin sebuah resep masakan yang gimana caranya si kritikus ini bakalan suka gitu. Terus dia ingat bahwa dia punya sebuah kendaraan, terus dia sulap kendaraan itu jadi sebuah foodtruck. Muda deh, dia kayak keliling-keliling buat jualan-jualan gitu. Sampai pada akhirnya kritikus itu coba untuk nyicipin makanan dia dan dia jadi suka gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita ambil dari film safe ini gimana kita buat keluar dari zona nyaman sih. Mungkin ketika kalian udah keluar dari zona nyaman, kalian bisa ada di level lebih tinggi dari yang sekarang sih. Jadi kalian nggak usah takut buat keluar dari zona nyaman. Apalagi kalian yang masih muda. Itu sih. Mau yang? Seperti kekuatan bayi. Bagus, kan? Bagus. Film terakhir di video kali ini adalah Itaewon Quest. Park Soroy itu seorang pemuda yang dia punya ambisi, terus dia punya visinya bagus banget sih. Nah, permasalahannya dimulai pas dia ke sekolah. Jadi pas hari pertama dia sekolah, dia mukul siswa lain. Kenapa dia mukul? Karena siswa itu adalah seorang pembuli gitu. Ternyata si pembuli ini tuh adalah bos dari ayahnya si Park Soroy ini. Nah, abis itu dia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Lalu, biasalah orang tuanya yang diketemuin. Terus ayahnya ketemu sama bosnya dan sebagainya gitu. Terus dia disuruh sujud. Nah, permasalahannya dia nggak mau sujud. Karena dia ngerasa bener. Dia ngerasa ngelakuin kesalahan. Justru yang harusnya minta maaf adalah dia. Dia yang ngebully gitu. Momen itu bikin dia dikeluarkan dari sekolah. Biasanya itu, ayahnya bikin sebuah restoran kecil. Makanan gitu. Tapi nggak lama dari situ, ayahnya meninggal. Tabrakan. Nah, setelah ayahnya ditabrak sama mantan sekelasnya. Yaitu Janggenwon. Jadi, Janggenwon tuh yang tadilah yang pembuli itu. Nah, semenjak itu semua, dia berniat untuk menghancurkan perusahaan Jangga. Jadi, perusahaan Jangga tuh perusahaan kuliner nomor satu di Korea Selatan. Dia punya gitu. Si bos yang tadi. Ayahnya Janggenwon gitu. Cuman, menghancurkannya bukan menghancurkan yang langsung strike gitu. Tapi, dia bikin sebuah restoran kecil gitu. Dimana pengen mengalahkannya tuh yaudah secara rasa aja gitu. Oke, itu tadi rekomendasi film yang kalian bisa belajar tentang bisnis di dalamnya. Sebenernya ada banyak banget sih film-film yang bisa kalian comot. Kayak film Filosofi Kopi mungkin untuk yang versi Indonesia-nya. Atau misalkan film Joy juga bagus. Film Joy. Atau film Social Network yang tentang Facebook itu. Terus ada film Steve Jobs mungkin. Tentang gimana terbentuknya perusahaan Apple. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Tetap terus pantengin video-video di channel ini. Biar teman-teman gak bingung mau nonton apa sih ketika lagi karantina di rumah ini. Jadi, tetap di rumah. Tetap social distancing. Jangan dulu mudik. Jangan dulu pulang kampung. Berbanyak nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Aduh. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax